Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Youtube channel Diana Ansumi Tetap disimak, jangan beranjak Welcome back to my Youtube channel Diana Ansumi Please stay tune and keep watching, thank you Halo taika, neho, funying taika Hai, ngopetho Diana Ansumi, cingge mohang hoika Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan mendukung Dengan channel saya Diana Ansumi Maupun fanspeak saya Nana Daily Live Hari ini kita akan belajar tentang warna dalam bahasa Kantonis Today we will learn about color in Kantonis Hari ini bermacam-macam warna Pertama kali itu sangat mudah ya Karena sekarang saya memakai hijab warna merah muda dan baju warna merah muda Today I wear the t-shirt is pink color Pink color, pink color and my hijab is pink color too Warna hijab saya juga merah muda, warna baju saya juga merah muda Saya mau sekarang menang-meng-meng-meng dan menang-meng-meng-meng-meng-meng-meng-tik Kenapa kamu pulang dari pantai itu kamu kelihatan hitam gitu ya Hak mang mang atau hitam pekat itu hak mang mang gitu Terus kalau untuk warna biru Warna biru itu adalah lam-sik Dalam bahasa Inggrisnya adalah blue color In Cantonese is lam-sik Kalau warna merah Tadi kan udah merah muda Kalau merah itu adalah hong-sik Hong-sik adalah red color atau warna merah Lepong ngolok kodi lau le hai hong-sik Pong ngolok hong-sik gin lau gitu ya Pong ngolok hong-sik gin lau Hong-sik itu kan warna merah Lau itu kan caket gitu Please help me to take my red jacket Red jacket atau hong-sik lau gitu Untuk warna kuning Kuning ya hai Wong-sik Warna kuning wong-sik Yellow color in Cantonese is wong-sik gitu ya Seumpamanya dalam kalimat gitu penggunaannya Topi warna kuning Hai Wong-sik mo Wong-sik mo gitu ya Mo itu kan topi Untuk warna selanjutnya adalah oranye Atau orange Orange in English but in Cantonese is changsik Changsik Chang itu bisa diartikan jeruk sankis gitu ya Kalau untuk warna changsik itu adalah warna oranye Itu hai changsik Ni koba mem失觉 Mach öhi lo Changsik Changsik itu adalah oranye Yang sik itu adalah oranya Kalau warna putih, nah warna putih ini adalah Pak sik, pak sik white color in, sorry White color in Cantonese is pak sik Pak sik itu warna putih Untuk penggunaannya kalimat nanti akan saya berikan penjelasannya ya Yang penting kita akan mengenal dasar-dasar Untuk teman-teman yang lainnya pun bisa mengikuti Facebook saya atau fanspeak saya maupun Youtube channel ya Diana Ansumi Kalau untuk fanspeaknya Nana Daily Live Di situ saya akan ada beberapa pelajaran tentang bahasa Cantonese dan juga masakan Nah, saya ulangin lagi Pak sik itu adalah warna putih Kalau warna coklat itu adalah fesik Fesik atau brown color Brown color in Cantonese is fesik gitu ya Kalau abu-abu adalah fesik Fesik Grey color in Cantonese is fesik Fesik gitu ya Kalau untuk warna hijau Hijau atau green color in Cantonese is loksik Loksik gitu ya Loksik atau green color in English But in Cantonese is loksik Dan untuk warna selanjutnya adalah Ungu Warna ungu Warna ungu kalau dalam bahasa Cantonese nya adalah Cisik Cisik atau purple color gitu ya Cisik Dress gitu ya Cisik Cisik Gwan gitu atau baju rok atau terusan itu yang berwarna ungu gitu Untuk warna selanjutnya adalah warna apa teman-teman Warna seperti pelangi Warna bermacam-macam pelangi itu kalau pelangi ya warnanya kan macam-macam itu adalah Coy hong Coy hong itu kan pelangi ya gitu Coy hong sik gitu lah Coy hong sik gitu kan Berarti warna-warna dalam pelangi gitu kan warnanya bermacam-macam Or in rainbow color gitu Rainbow color itu ya Coy hong gitu ya Biasanya dalam bahasa Cantonese juga ada pengucapan atau kata ulang gitu Pengulangan gitu untuk warna putih yang terlalu putih gitu Itu bisa menggunakan paksisit gitu ya Biasanya Wah ini kok bibi ya paksisit gitu Apa ini Bayi ini tuh putih gitu loh Ini kok bayi ya paksisit atau vetutut gitu Vetutut itu kan gemuk gitu ya Vetutut gitu Pengucapannya itu gak tau belakangnya tuh artinya apa Memang ada pengucapan khusus gitu loh Kayak warna kuning itu kan wong sik ya Warna kuning Yellow color in Cantonese is wong sik Kalau warna kuning biasanya itu pengucapan pengulangan belakangnya Kayak wongkemkem gitu Kem itu kan perhiasan yang berwarna emas gitu kan Wongkemkem atau pak susit gitu Kalau pak ceng-ceng gitu kan Pak ceng gitu biasanya pucat gitu loh Kalau untuk yang tadi hitam itu kan hak mang-mang gitu Terus warna merah gitu biasanya Untuk kenapa si muka kamu merah merona gitu Tinggal ke fakmin leh hong popo gitu Hong popo gitu ya Pengucapannya itu memang ini Unik gitu loh Hong popo gitu Kalau di Indonesia apa ya hong popo gitu Warna merah merona gitu ya Tapi disini itu ada kayak pengulangan gitu Kayak lengket itu kan cilap-lap gitu Kayak cilap-lap gitu Sekarang kita ulang lagi ya Belajar tentang warna Now we can repeat about color in Cantonese The first color is Warna pertama adalah Black color Black color in Cantonese is Haksik Warna hitam Haksik Warna hitam Vanhungsik Vanhungsik Itu adalah Warna merah muda Or pink color Untuk warna hijau Loksik Loksik Green color In Cantonese is Loksik Orange In Cantonese Is changsik Changsik Atau warna oranya Untuk warna kuning Wongsik Yellow color in Cantonese is Wongsik Wongsik Itu adalah Warna kuning Untuk warna putih White color in Cantonese is Paksik Paksik Untuk warna abu-abu Dalam bahasa Cantonese Adalah Fuisik Fuisik The gray color in Cantonese is Fuisik Fuisik Untuk warna biru Blue color in Cantonese is Lam Sik Lam Sik Warna biru Untuk warna coklat Dalam bahasa Cantonese Brown color in Cantonese is Fesik Fesik Gitu ya Next Is Purple color Atau warna ungu Dalam bahasa Cantonese Adalah Cisik Cisik Nah untuk teman-teman Bisa diulangin lagi ya Tentang Bahasa Cantonese Yang sederhana Apapun Dalam kalimat-kalimat Yang singkat Gitu loh Kita tuh Habik Huk Khoong Guang Tung Wala Ngan Sik Lah Wajib Huk Gantan Ganti Bengsi Sik Huk Huk Sik guang Guang Tung Yang Lenggap Ya Wajib Ganti Benggap keh atau tidak banyak-banyak belajar atau banyak-banyak praktek kita tuh we hulan we kongcuk leke akan menemui kesulitan untuk berbicara ya bengkau tele dong lo panik ya jadu gingkai ma itu saya tuh sekong yingman if everyone can speak English is okay but better in white market we use Cantonese language untuk teman-teman bisa berbahasa Inggris itu adalah sesuatu yang bagus gitu loh very good gitu tapi untuk kalau kita ke pasar tradisional kita bisa lebih banyak atau biasanya memang menggunakan bahasa lokalnya orang Hong Kong yaitu bahasa Cantonese kongcuman wajah kongkwongtungwa bahasa Cantonese atau we can speak about Cantonese gitu ya teman-teman yang ingin bertanya dan ingin belajar bersama ini kita di pangyau song hok kongkongtungwa le ya cai hok kemyung le tuh hoki lau yin ha hai ho ke koto kofenspik wajah ke YouTube deh wajah koti siap ke grup hai koto Facebook ya atau masuk ke dalam grup belajar bahasa Cantonese di Facebook juga ada ya so yi taika tuh jana yu sik kongye yu sik cutseng kemyung tomai tengha kmyung teng itu mendengarkan listen speak ee kong kongye wajah kutseng gitu loh so yi taika jana yu linjap tadi mau hai mong tu taika saya berharap meskipun belajar sedikit tentang warna bisa membantu teman-teman gitu ya so yi taika tuh jana yu linjap tadi lah Jenna shantai kinholm tu hok kan yu ke yuorcita Shen Tai kan yu lo kung jeng Love él jutsuka yu thai clubs Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton